Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Dhani Jidat. Hari ini gue pengen ngebahas dua barang yang mungkin bisa menjadi, mudah-mudahan menjadi solusi ya buat kalian semua ya. Yaitu adalah soal masalah Capture Card. Kayaknya kemarin gue juga sempet di Instagram sempet ngobrol. Ada dua Capture Card yang baru aja gue ambil ya. Nah dua Capture Card ini pada saat gue ambil tuh harga dengan harga yang sangat murah banget. Kalau kita tahu yang namanya Capture Card itu mungkin dari merek Elgato ya. Sama satu lagi Afermedia ya. Itu dari Elgato maupun Afermedia itu dua-duanya punya harga yang cukup amazing ya. Bisa dibilang di atas 2 juta. Elgato bahkan 3 jutaan. Khususnya Elgato yang kayak portable gitu yang bisa dibawa kemana-mana mungkin gue kasih gambar disini. Elgato kurang lebih kayak gini ada HD60S sama HD60. Dan memang punya kualitas yang bagus banget kalau kita ngomongin soal Elgato. Nah kali ini gue ngambil dua barang dari Shopee. Yang dua-duanya ini bisa dibilang harganya sangat murah sekali dibandingkan Elgato. Dan gue belum pernah coba jadi gue pengen langsung cobain langsung dan kasih lihat kalian seberapa bagus atau berfungsi apa enggak si HDMI ini. Dua-duanya tidak punya merek ya. Bisa dilihat dari dus yang pertama ini tidak ada merek sama sekali. Cuma hijau doang kotaknya. Jadi ini ya. Dan yang satu lagi juga sama tapi minimal ada gambarnya ya minimal ada gambarnya. Sebelum kita mulai yang satu ini gue beli dengan harga Rp 190.000. Yang ini gue beli dengan harga sekitar Rp 120.000an ya mungkin Rp 130.000 lah. Anggaplah Rp 130.000 yang ini Rp 190.000. Dua-duanya akan kita buka kita cek dulu sebelum kita coba. Pertama kita mulai dari Rp 130.000. Yang Rp 130.000 bahkan ada sampel buku manualnya loh. Dia dari bentuknya sih langsung tercolok dengan USB. Ini seperti cam link ya. Cam linknya Elgato ya yang langsung dicolokkan kepada USB. Dan bentuknya simple banget. Kecil seperti ini. Kalian bisa lihat bentuknya hanya seperti ini ya. Dan bisa langsung dicolokin langsung ke USB kalian ya. Disini ada untuk masukin HDMI dan disini langsung outputnya. Berarti plug and play banget. Plug and play banget. Dan ya harusnya ini sangat mudah digunakan ya. Kalau dari build quality-nya sih ini besi sih ya besi ya. Ini besi jadi seharusnya kuat ya. Kalau ini plastik sih baru sih ngeselin banget gitu. Tapi ini dari besi. Jadi cukup, cukup, saya cukup merasa yakin. Cukup merasa yakin. Yang kedua yang Rp 190.000. Oke. Bukanya seperti kartu sejam tangan. Dan oh. Berbeda dengan yang tadi ya. Yang ini ada kabel-kabelnya. Kalau kita lihat ini kabel. Ini kabel. Kabel apa nih? Ini kabel kayak kabel yang buat DS ya. Micro USB. Ini kabel micro USB dapet satu. Abis itu dapet kabel apa lagi nih? Kabel ini USB to USB. Oke. USB to USB sama micro USB. Coba kita lihat fungsinya buat apa ya. Ternyata ada kesalahan dalam audio pada saat lagi ngebuka yang kedua ya. Maka yang kedua ini saya buka lagi sendiri. Jadi yang ini fungsinya itu sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu kan langsung plug and play aja. Tapi di sini enggak. Di sini ada beberapa colokan yang kalau bisa kita lihat nih. Di bagian sebelah kiri sini nih ada yang namanya ini USB. USB ini yang kalian akan hubungkan ke PC yang mengeluarkan gambar. Ini output untuk kalian keluarkan gambar dari gambar ke TV ya. Kalau di bagian sini ini kita bisa lihat di sini ada colokan untuk listrik. Jadi memerlukan listrik. Jadi karena mungkin memang membutuhkan daya lebih untuk mengeluarkan output. Kalau tadi kan satu barang doang yang masukin aja. Terus langsung ke PC colok. Tapi kalau ini enggak. Jadi dari input kita bisa outputin lagi keluarin lagi ke TV. Nah. Habis itu di sini ada output. Jadi ada input dari konsol. Dari atau dari sumber. Habis itu kita bisa outputin keluarin ke TV kalau kita mau. Habis itu ada colokan USB. Yang ini untuk dimasukin gambar ke PC. Yang ini untuk DC untuk aliran listriknya. Nah. Kalau dilihat di sini USBnya warna putih. Jadi kemungkinan 2.0 berbeda dengan Elgato HD60S. Yang dia udah 3.0 yang harusnya gambar lebih cepat. Tapi kita lihat. Seberapa maksimal bisa video capture with loop ini. Oke guys. Abis ini gue akan coba setup dulu. Gue akan coba dua-duanya. Yang ini akan gue colokin ke kamera. Ke kamera. Yang ini gue akan colokin ke konsol PS4. Jadi kita akan coba dua-duanya. Ini kira-kira hasilnya seperti apa. Sebentar ya. Sebentar. Gue pake streamlab hari ini OBS. Untuk ngetes yang pertama adalah yang ini ya. Si HDMI video capture. Caranya simple banget. Jadi si HDMI yang gue keluarin dari kamera. Jadi kameranya itu gue setup dengan mengeluarkan HDMI. Abis itu gue masukin ke dalam ini. Lalu kita colokin ke USB. Ini gede banget ininya bro. Terlalu dekat sekali dengan diri saya. Ya tuh. Tapi kalau lo perhatiin baik-baik nih. Gerakannya gak terlalu. Tapi kalau gue gerak terlalu cepat. Hah. Iya. Gue merasakan ada tiring sedikit ya. Gitu. Ada tiringnya. Kalau di layar ini gue liat ada sedikit tiring ya. Jadi kayak ada sync antara gambar gitu. Jadi mungkin itu prosesnya kali ya. Gue gak tau. Tapi setidaknya ini menjadikan ini. Bahwa ini berhasil untuk dipake. Tapi hasil gambarnya. Ya bisa lo liat sendiri. Lo yang menyimpulkan lah ya. Kalau lo liat tuh kayak ada tiring. Gue gak tau akan terlihat di record apa enggak ya. Hasil tiringnya. Yo. Terlalu dekat anda kepada saya. Ini untuk bagian yang si HDMI ya. Ini untuk HDMI card yang plug in play. Nanti gue akan cobain untuk yang apa nih. Sorry gue lagi matiin. Untuk. Dan ini yang gue pake adalah Full HD 29. Jadi 30 fps. Nah jadi kalian yang nilai sendiri. Menurut kalian gimana. Kalau gue liat dari webcam sama ini. Kan ada delay tapi sedikit gak banyak ya. Ya kurang lebih ini ya. Tapi gue ngerasain ada tiring sedikit. Kayak ada sync antara gambar atas sama gambar bawah. Oke kita akan coba selanjutnya yang bagian untuk bisa streaming. Yang bagian ngambil footage game. Eh ini footage game langsung diambil bisa gak sih? Tapi kalau footage game langsung diambil berarti ngeliat gamenya langsung disini dong. Oke guys. Jadi sekarang gue akan coba untuk pake si capture card yang ini ya. Ini gue pake video capture with loop. Yang ini udah gue sambungin ke TV. Yang ini gue sambungin TV. Masuk dari PS4. Ini untuk listriknya nih. Dan yang ini untuk USB untuk gambarnya. Kalau berantakan maafkan saya. Karena aura-auran ya. Karena gue mesti ngetes-ngetes dulu. Dan kita coba langsung pindah. Nah ini gamenya sudah masuk di streamlabnya. Dan juga udah masuk di TV. Suara juga masuk. Dan kalau lo perhatiin disini ini juga udah masuk ke TV. Tapi gue gak bisa kasih lihat kalian karena ini banget ya. Apa namanya? Terang banget gitu. Tapi gue mau lihat seberapa delay antara yang di stream ini sama dengan yang di TV. Yang di gue masukin ke HDMI ya. Kita coba dulu. Gue untuk tes bawah-tes bawahnya. Wih. Surprisingly gak jauh loh. Surprisingly. Perbedaannya itu gak terlalu jauh antara delaynya ya. Antara... Ini kan gue juga lagi rekam. Gue gak tau seberapa delay. Antara suara gue juga bisa lo tes ya. Suara sih harusnya gak jadi masalah ya. Karena suara kan seperti settingan biasa. Tapi... Suara in-game nya yang paling nanti. Yang kita perlukan antara dia mukul dengan... Apakah ada delay antara si... Dia bergerak ini ya. Kalau gak ada sih untuk... Cukup oke loh. Dan gue melihat perbedaan antara TV dengan... Yang ada di layar gue yang ada di layar gue ini. Delaynya tuh... Coba gue lompat. Pencet lompat. Bro. Nyaris gak kelihatan bro. Delaynya. Wow. Wow. Ya. Saya cukup terkejut. Dengan semua ini. Ini kalian bisa lihat. Gue tidak melihat delay berlebihan antara... Untuk TV. KDMI nya output dengan inputnya tuh tidak terlalu beda. Apakah ada lag lagging lagging nanti. Nah di depan ada musuh tuh. Coba gue lawan nih. Ada beruang. Coba, coba, coba. Wup. Oke. Oke. Wah bro. Ini tidak terlalu perbedaannya berlebihan ya. Amazingly good ya. Amazingly good. Tapi gue gak tau seberapa... Tahan ini barang. Tapi amazingly good loh barangnya. Wah. Gue di luar dugaan gue sini bro. Dengan harga segini. Tapi gue gak berani mengklaim bahwa ini barang benar-benar bagus ya. Tapi setidaknya pada saat gue coba ini... Untuk ngerekam aman gitu. Dan baik-baik aja ya. Tidak ada delay antara TV output dengan inputnya. Sound juga kedengeran dengan cukup baik. Tidak ada keresek-kersek ya. Wow. Amazing. Jadi tanpa merek pun mungkin ini bisa menjadi solusi buat temen-temen semua. Dimana mungkin temen-temen bisa mencari ya. Jadi yang ini lebih ke arah kayak untuk cam link kali ya. Untuk kamera ya. Walaupun tadi lo bisa lihat hasilnya. Dan ini harganya adalah Rp 130.000. Yang satu lagi yang HDMI yang gue pake tadi ini di bawah HDMI video capture with loop ini. Itu harganya sekitar Rp 190.000. Gue cari di Shopee. Banyak banget bro yang ngejualin. Tapi carinya mudah lebih kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Karena banyak banget jenisnya gue coba dengan apa ya. Dengan dengan ah yaudah lah natin tulus gitu. Kalau bagus ya bagus. Gue juga bisa ini karena ini bisa jadi pengetahuan buat kalian juga. Dan mungkin suatu hari gue juga bisa pake. Karena cukup portable nih. Dan harganya juga cukup murah. Dan ternyata surprisingly khususnya yang video capture with loop ya. Kalau yang ini gue merasa kayak oh ada ininya gambarnya jadi kurang A gitu ya. Tapi yang video capture with loop ini ternyata membuat cukup. Membuat gue terkejut bahwa game memainkannya cukup bagus gitu. Amazing. Kalian bisa cari kita bisa cek ya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan satu tambahan baru buat kalian yang pengen punya setup. Atau punya tempat punya streaming. Tapi dengan budget yang lebih minim. Daripada kalian beli misalkan beli Elgato ataupun beli Avermedia yang mungkin jauh lebih mahal. Kalian bisa memanfaatkan HDMI-HDMI tanpa merek ini ya. Yang sepertinya memang jauh di luar dugaan gue. Tapi sekali lagi guys. Yang lo beli adalah harga di barang di bawah 200 ribu. Jadi ekspetasi lo terhadap barang tersebut. Lo harus tau dan lo harus juga siap-siap ya. Jadi kalau tiba-tiba. Enggak bang kok di gue gak kualitasnya gak. Di gue sih lumayan ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video guys. And bye-bye.